Oke, salam bapak, saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke channel ini Saya cuma berharap Dato' Sri Anwar Ibrahim kali ini dia yang menjadi nakoda kapal kepada Pakatan Harapan dan seperti yang orang lain nak rasakan itu mereka juga berharap Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri lepas ini karena yang kali ini yang kita tahu seperti ini jadinya jadi peluang untuk dia nak naik adalah di PAU ke-15 ini nanti dengan dia sendiri yang menjadi pemimpin untuk Pakatan Harapan seperti yang kita tahu, kalau suruh saya jadi Dato' Sri Anwar Ibrahim saya sendiri tidak mampu, dia memang orangnya sangat-sangat pemaafan kepada orang lain dia tidak menyimpan dendam pada orang lain, begitu juga dia dengan tun begitu hebatnya dia kena dengan tun, di zaman tun dia boleh maafkan dan dia juga, kalau kita lihat daripada sisi lainnya dia sewaktu dia dipenjarakan, masuk keluar penjara kalau masuk keluar penjara saja tak apa yang lain-lain pun dia kena kita lihatlah pemerintahan yang lama dulu, apa yang mereka lakukan penyalahguna kuasa siapa yang mata lebam, siapa yang lakukan bukan orang yang kecil-kecil, bukannya orang seperti saya yang melakukan perkara itu itu saja yang kita sudah nampak dan Malaysia itu menghantui rakyat, kebanyakan rakyat benda inilah yang seperti ini jadi apa yang rakyat maukan, perubahan kenapa rakyat maukan Dato Sri Anwar Ibrahim ini tadi karena itu rakyat ingin dia melakukan satu perubahan dan mengubah sedikit corak pemerintahan yang ada di Malaysia yang sudah agak berlaku satu kerosakan ini mungkin tidak boleh mendemokrasikan rakyat Malaysia tapi apa yang dimomongkan adalah benda lain itulah karena dia nak mendemokrasikan rakyat Malaysia ribelkan pula ke arah dia diceritakan yang di sebelah sana itu dia pandai dia spin kan satu cerita ke sebelah sini dia spin ke sebelah sini mereka tidak pernah nak melihat satu positifnya pada arah Pakatan Harapan ini tadi yang mereka nak melihat sisinya adalah keburukan Pakatan Harapan saja yang mereka cari carikan keburukan satu pati ini carikan keburukan satu pati ini seperti pati mereka itu pati dewa seperti kegagalan yang mereka katakan ini kepada pemerintahan Pakatan Harapan yang 22 bulan ini pun mereka mengatakan Pakatan Harapan ambil duit berlaku penyelewengan duit hilang duit pertanas lah duit inilah saya rasa di Pakatan Harapan itu YBYB dia nak pegang duit 200 ribu pun susah tapi di sebelah kamu sana money pocket dapat 2 juta money pocket saja dikata 2 juta rakyat-rayat di bawah ini miskin banyak itu yang saya katakan kalau bagi saya 200 ribu bahagia hidup saya mereka senang saja berkata macam itu tanpa menggira hati rakyat kalau duit dah banyak kenapa jadi wakil rakyat sudah lah jangan main politik lagi buat bisnes lah itu kaum lain tidak mahu mereka terjebak dengan politik ini lebih baik mereka buat bisnes jadi saya ambil kesimpulan mudah orang kita ni orang bumi putra ini sebenarnya seperti yang Tun sendiri pernah katakan kita ni masih nak menggunakan satu tiang tanpa tiang kita tak boleh berdiri itulah hakikat yang kita perlu terima tiang yang kita nak gunakan ini tadi kalau tak ada tak boleh berdiri jadi menggirai apa yang dimaksudkan dengan tiang ini saya terpaksa menggunakan bahasa kampung saya tidak mau menggunakan bahasa kiasan yang Tun gunakan ini ramai yang tak faham tiang yang dimaksudkan ini politik tanpa politik mereka tidak dapat proyek proyek mega proyek apalah semua tidak dapat mereka tidak dapat bergerakkan satu organisasi satu bisnes yang besar tanpa menggunakan politik mereka kaum lain tidak perlu menggunakan politik menggunakan akal untuk berniaga apa yang berlaku di dalam politik kita sekarang ini mereka nak berniaga mendapatkan proyek daripada politik mereka tapi mereka tidak pandai membuat bisnes mereka cuma ingin jadi bos dan mendapat benefit daripada bisnes ini tapi mereka tetap bos di situ karena mereka ada tiang untuk mereka berdiri di parti politik mereka ini sebenarnya yang berlaku di dalam parti politik kita yang ada sehari ini tujuan mereka di politik ini bukan karena jawatan mereka bukan bukan karena duitnya mereka nak jawatan itu dan mereka nak kekuasaan tujuannya untuk mereka mengaut keuntungan laba daripada politik mereka ini tadi itu saja so lepas ini saya berharap Pakatan Harapan pimpinan pimpinan Datuk Sri Ano Ibrahim ini berjaya mengubah ini semua karena kalau dia tidak menang kali ini peluang untuk kita nak melihat Malaysia ke arah baru itu agak sama-sama karena kita tidak tahu siapa lagi pemimpin selepas dia anda juga akan tertanya-tanya selepas Ano Ibrahim siapa dan sekarang ini kita sudah tahu semua satu Malaysia pun akan terpikir benda yang sama kaum-kaum lain pun bikin benda yang sama selepas muhidinya sini tidak ada yang lain yang lebih layak kalau memang bukannya Datuk Sri Ano Ibrahim kalau tidak dia tidak ada lagi yang lain ada yang kita nampak yang lain tidak ada jadi lebih baik sementara dia masih muda sementara dia masih sihat lebih baik dia naik dia naik kita boleh melihat mungkin dia boleh membuat pembangunan ataupun memberi satu manfaat manfaat pada rakyat itu saja dan begitulah saya harap kawan-kawan di luar sana paham apa yang saya maksudkan disini walaupun saya ada masuk ke part-part lain sedikit tetapi saya anggap itu pun satu manfaat kepada kawan-kawan untuk menjadikannya sebagai satu panduan oke kawan-kawan sekian dari saya saya harap video ini manfaat untuk kali ini oke thank you selamat menikmati